assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel 3d cake modeling guys oke teman-teman balik lagi dengan saya andresi kumban pertemuan video ini saya mau bagikan resep coklat ganas dengan dua bahan saja ya teman-teman resep ini sering saya gunakan disaat saya menekorasi kue ulang tahun biar enggak penasaran langsung saja ke videonya KTKP tempat kejadian video sebelum lanjutin video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys dan bunyikan lonceng notifikasinya ya guys karena ada update video setiap minggu selamat menonton oke teman-teman pertama-tama siapkan whipping cream 250 gram ya kemudian siapkan coklat dak atau coklat batang 300 gram sekarang teman-teman siapkan dua panci saya menggunakan teknik double boiler yang satu berisi air min didi kemudian jangan lupa hidupkan kompor dengan api kecil ya teman-teman masukkan whipping cream dan coklat dak atau coklat batang ke panci kemudian teman-teman aduk coklatnya sampai meleleh aduk dengan pelan-pelan ya di sini saya menggunakan whipping cream yang bermerek rosel supreme ini sangat cocok buat coklat ganas ya guys whipping cream ini memiliki tekstur yang cair sehingga coklat ganas dapat menutupi permukaan kue dengan sempurna teman-teman selain itu membuat coklat ganas lembut saat dingin tidak seperti coklat dak menyerah saat dingin teman-teman sehingga sangat lembut saat dimakan oke coklat ganasnya udah mulai kental ya teman-teman kemudian keluarkan coklat ganas dari panci yang berisi air dan selanjutnya kita langsung ke dekorasi kuenya ya teman-teman oke teman-teman lanjut ke bagian cake nya ya polish cake dengan fresh cream saya menggunakan sandroot kalau teman-teman gak punya sandroot atau fresh cream bisa pakai buttercream ya teman-teman kemudian teman-teman polish cake nya dengan rata sampai halus ya di saat memoles cake teman-teman jangan lupa pakai meja putar ya itu membuat pekerja teman lebih cepat dan lebih mudah musik 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 Oke sekarang ini saya menggunakan plastik film ya Untuk membuat motif coklat Kemudian teman-teman Saya lihat coklat drape nya Tuangkan Kemudian tipiskan dengan menggunakan solet ya Atau sepantulan Langsung angkat motifnya ya Jangan sampai lama-lama Kenapa? Kalau lama-lama itu membuat coklat semakin keras Itu akan susah diangkat ya teman-teman Setelah motif coklat selesai Kemudian teman-teman tempelkan ke pinggiran cake Buka ujungnya sedikit Kemudian ambil motif coklat yang satu lagi Sebelum disambung Ujung motif coklat udah saya lem dengan mentega putih atau bakter ya teman-teman Kemudian silamlah coklat ganas ke atas cake ya teman-teman yang sudah dipoles tadi Luangkan pelan-pelan Jangan terlalu banyak ya teman-teman Takutnya itu akan berkebawah Oke ratain Dengan posisi mereng kayak gini ya teman-teman Dan selanjutnya kita dekorasi kuenya dengan motif coklat Saya ada dengan coklat putih ya Kasih buah Saya memakai buah strawberry Saya potong menjadi dua Kemudian taruh di atas cake ya teman-teman Akhirnya siraman coklat ganasnya udah selesai ya teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Oke sampai jumpa di next video Oke teman-teman Terima kasih ya yang sudah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa dukung channel ini terus berkembang ya teman-teman Dengan cara like, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Karena ada update video setiap ini Oke sampai jumpa lagi di next video guys See you bye bye Sub indo by broth3rmax